Al-Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan Al-Imam Al-Bukhari saya pernah katakan nama aslinya Muhammad Ya siapa nama aslinya? Muhammad, bapaknya namanya Ismail Kakeknya Ibrahim Ini Masya Allah, ini boleh bu, ini namanya Tafa'ul bu Tafa'ul ya, teman-teman namanya apa? Tafa'ul, Tafa'ul itu memberikan nama pada anak Nama dengan orang-orang soleh atau para nabi sebelumnya Supaya kita berharap doa di nabi itu Mengantarkan anak ini punya perilaku yang meneladani orang soleh atau para nabi tadi Ya, diboleh Tafa'ul namanya Misal, saya pengen anak saya misalnya seindah nabi Yusuf dalam aktivitasnya Ya, dalam perilaku Maka namanya Saya misalnya sekuat nabi Musa Namanya dengan Musa Saya pengen anak saya misalnya Selembut nabi Yahya Maka namanya dengan Yahya Yahya lembut kan Lembut ya, namanya Saya pengen yang paling mencabut Sifat-sifat kebaikan Maka saya namanya anak saya mengikuti Tafa'ul kepada nabi Muhammad SAW Namanya dengan Muhammad Ini Al-Bukhari ini menarik nih Namanya Muhammad, bapaknya Ismail Bukankah kakek nabi Muhammad yang ke-29 nabi Ismail? Bukankah bapaknya nabi Ismail Ibrahim? Unik nih bu, pak Ini Masya Allah ini direncanakan Apa memang seketika gitu kan? Kakeknya Ibrahim Punya anak Ismail Ismail punya anak Muhammad Bukankah Muhammad ke Ismail ke Ibrahim satu turunan? Ya, coba deh kita ingat-ingat lagi Masih ingat? Muhammad SAW Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Kaab Bin Ghalib Bin Fihir Bin Malik Bin Madar Bin Kinana Bin Khuzayma Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Adri Bin Adri Bin Muqawam Bin Nagur Bin Tarih Bin Ya'ruf Bin Yasjub Bin Nabit Bin Ismail A.S. Bin Ibrahim A.S. Ayo ulangi Imbung Muhammad Ismail Ibrahim Makanya itu mendapat keutamaannya semua Ibrahim dengan sifat ketegarannya tegar Begitu ayahnya meninggal Al-Bukhari kan meninggal ayahnya Dalam usia kurang lebih 2 tahun 2 tahun meninggal 4 tahun matanya buta Al-Bukhari Kemudian Ismail Itu kepatuhannya kepada orang tua tinggi Bukankah Ismail itu dengan ibundanya hajar berjuang kan? Jadi begitu bapaknya meninggal Al-Bukhari kecil dengan ibundanya Singaparan bu ibundanya Tapi sifat ibunya pun itu meniru Saya udah hajar Gak kecewa gak? Datuk kecewa Kalau Allah setetapkan saya berada disini Walaupun ditinggalkan oleh suami Ibrahim A.S. Kalau Allah yang perintahkan Pasti Allah gak akan sia-siakan Maka semua pikiran buruk dibuang Yang baik-baik dimunculkan Membuang yang buruk Sehingga yang baik yang muncul disebut tasfiah Kalau itu dilakukan muncul baiknya disebut sofa Maka naiklah ke sebuah bukit Dengan pemikiran yang jernih Allah gak mungkin sia-siakan saya Maka bukit itu disebut dengan bukit sofa namanya Jelas? Makanya kalau ada sesuatu terjadi Perasaan kebaik lu pada Allah Keluarkan, keluarkan, keluarkan Hei single parent Anak saya Suami sudah gak ada meninggal Anak kemudian buta Gak ada yang sia-sia Allah pasti berikan yang terbaik Dia ingat pesan suaminya Anak kita mesti menjadi warisan para ulama Warisan para nabi Titipkan Jadikan dia seorang berilmu Jadikan dia orang dekat dengan Allah Maka disiapkan Dikirimkan dengan doa-doa Ya Allah Jadikan dia walaupun mata tak melihat hatinya terbuka Apa gantinya? Mata tak melihat tapi hatinya begitu tajam Setiap disebutkan satu bacaan Itu seketika sampai dalam jiwanya Tanpa diulang kedua kalinya Titik komanya sama Sampai titik komanya Itu Al-Bukhari kecil Jadi kalau dibacakan bukan satu huruf ya Nih Satu lembar Bacakan sekali Diulang seketika Sekali diulang Maka dikirimkan kemudian ke sekolah Kutab lah kalau dulu itu Masuk belajar Dengan syekhnya dibacakan Dengan surah kof pada saat itu Begitu dibacakan Syekhnya cuma nguji aja Wanhafif Siapa yang sudah hafal kata syekhnya Tiba-tiba anak ini Mesti 4 tahun Yang paling kecil di halakai itu Angkat tangannya Saya sudah hafal dalam jiwa saya Hafal dalam kepala Itu kalimat yang benar Bukan hafal di luar kepala Kalau di luar kepala Masih di luar Belum masuk Hafal dalam kepala saya Coba bacakan Kedepan suruh baca Begitu dibaca Bacaannya Makraja sifat hurufnya Sama persis dengan syekhnya Maka syekhnya Maka kagum syekhnya dengan beliau Kemudian mendoakannya Dan mengatakan Mulai sekarang Ananda belajar hadith Karena beliau paham Quran itu mudah Dimudahkan bagi Al-Bukhari kecil Maka diminta hadith Karena gak ada jaminan kemudahan Maka pulang Kepada ibu nanya Pulang berkata Tadi ada begini Ibunya senang Maka kata anaknya Saya sekarang pengen belajar hadith Kata ibu nanya Cukupan dengan Quran dulu Karena kamu ada keterbatasan Kata anaknya Tidak Saya pengen Belajar hadith Karena dia yakin dengan amanah gurunya Gurunya ini Kalau ngarahkan Ini insya Allah benar Orang tua ditaati Guru pun dipatuhi Saya pengen hadith bah Hadith Maka merabat jalan masuk ke kamar Ibundanya melihat Ternyuh hatinya Ibundanya masuk ke dalam kamarnya Hamparkan sejadah Solat kemudian Berdoa kepada Allah Dalam doanya Sampai lelah Menangis mohon kepada Allah Kalimatnya sangat populer Ya'l-basir Ya'l-ladhi ala kulli syai'in qadir A'id basirat tabnih Ya'l-basir Ya'l-ladhi ala kulli syai'in qadir Hai Allah yang maham melihat Ini kalau anda ingin minta Sebut nama Allah Sesuai hajat kita Namanya Al-asma'ul husna Dalilnya Quran surah 17 Ayat 110 Qulid-ul-la'ha Awid-ul-rahmana Ayyamma tad'u Falahu al-asma'ul husna Kemudian juga ada Disebutkan di Quran surah ke-7 Ayat 180 Walillahi al-asma'ul husna Fadu'uhu biha Allah punya Nama-nama terbaik Kalau anda punya kebutuhan Cari nama yang sesuai Dengan kebutuhan anda Pengen ilmu Ya'l-adhim Pengen rizki Ya'l-raza' Ini pengen matanya Penglihatannya balik Maka disebut namanya Ya'l-basir Ya Allah yang maham melihat Yang tidak punya batas Dalam kuasamu Karena kata medis Ini terbatas Gak bisa lihat Kata klinis Buta permanen Engkau tak punya batas Dalam pemberianmu Untuk penglihatan Maka mohon ya Allah Kembalikan penglihatan anakku Itu sampai kemudian Capek Wawah tertidur Dalam tidurnya Bermimpi Bertemu Nabi Ibrahim A.S Disampaikan Eh Anamu akan melihat lagi Gitu Nah saat itu Nah saat itu sedang membacakan Dari tertidur Bermimpi Al-Bukhari kecil Mengulang surat Kof tadi Sampai lihat dua-dua Tidak-tidak Ini indah sekali Jadi ada korelasi Jadi kalau ibunya Dengan anak itu nyambung Ayah dengan anak nyambung Ya Ada roh Ruh yang Satu kemisi Satu jaringan Ruhun Mujandada Ya Kalau dalam bahasa ungkapan orang Arab Demikian Jadi roh satu dengan yang lainnya Itu akan akrab Kalau dia memang terbiasa Beramal soleh demikian Anak dengan ibu punya perasaan Tapi kalau amalannya benar Itu amalan itu akan saling menjaga Ibu berdoa Minta anak dikembalikan penglihatan Anak mengulang hapalan Begitu sampai di ayat 22 Kur'an surat Kof tadi Surat 50 ayat 22 Nanti kan kalimatnya Laqad kunta Ya Fi raflatin minhada Fakashafna anka gita'aka Fabasarukal yaum ahadi Laqad kunta fi raflatin minhada Sungguh engkau sebelumnya Gak bisa ngeliat Ya Fakashafna anka gita'aka Maka kami buka Kemudian penutup Di matamu itu Yang membuat kamu gak bisa lihat Wabasarukal yaum ahadid Maka mulai hari ini Pandanganmu akan menatap dengan tajam Sebetulnya ayat ini Bicara tentang kondisi hari kiamat Yang gak nampak Surga neraka segalanya Gak nampak pada kita Maka dibuka hijabnya Terlihat semua Tapi ayat ini Kemuliaannya diturunkan Khusus karena doa ibundanya tadi Bukan konteks kiamat Tapi barakah Kemanfaatan dari ayat ini Diturunkan kepada Al-Bukhari kecil Begitu membaca Wabasarukal yaum ahadid Pandanganmu akan terbuka dengan tajam Tiba-tiba seketika sembuh penyakitnya Melihat dia Dengan kemuliaan Qurannya Tidak